Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya dalam kasihnya Apa kabar kita semua? Saya berdoa, kabar kita selalu baik-baik saja Dan apapun yang menjadi aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan memberkat kita dengan melimpah-limpah Video kali ini saya mau bagikan bagi kita video cuplikan Bagaimana ada orang mengatakan bahwa pria ini adalah dukun Dan ada juga mengatakan pria ini adalah ustad Pokoknya entah apapun status dari pria ini Tapi yang penting perkataannya sangat mulia Perkataannya sangat memperkati, yaitu tentang Israel Kita selalu cuplikan berikut ini Kita tidak boleh lagi mengkumpulkan dengan Israel Kumpulkan dengan mereka, setuju, setuju Kita akan pastikan kali ini, keperluan menentang Israel Mereka akan hukum saja, anak-anaknya, boleh tak boleh? InsyaAllah dengan petongan daripada Allah Doa di mana seluruh, umat Islam seluruh dunia Akan pastikan, Islam akan tertegak di atas buka bumi ini Israel akan hancur selanjutnya Apa yang akan hancur? Bufat yang hancur Bantuan yang berjara matahari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Israel adalah sebuah suku bangsa Yang mungkin telah ditakdirkan oleh Tuhan Untuk hidup terusir Sepanjang riwayat dan sejarah mereka Israel Israel Di dalam pintar suci Dikatakan sebagai bangsa pilihan Allah Mereka telah mengalami sangat banyak Penderitaan Di sepanjang sejarah kehidupan mereka Bahkan sejak zaman Nabi Musa Hingga Perang dunia kedua Disaman Hitler Bahkan hingga sekarang Sehanya yang mengatakan kepada saudara Bahwa Anda tidak akan pernah sanggup menaklukkan suku bangsa Israel Jika menggunakan kekerasan Anda tidak akan pernah dapat mengalahkan suku bangsa Israel Dengan senjata Satu-satunya hal Yang dapat menaklukkan Israel Adalah ketika Anda mendatangi mereka dengan cinta Ketika Anda mendatangi mereka dengan kasih Mereka suku bangsa yang super kuat Bahkan satu-satunya suku bangsa Yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Al-Kitab Yang pernah diberikan makanan secara langsung Dari surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hanyalah suku bangsa Israel Setiap manusia Memang sama di mata Allah Memang sama di mata Tuhan Namun kita pun tidak dapat memungkiri Betapa istimewanya suku bangsa Israel di mata Allah Sehingga Allah dengan kasihnya Mengirimkan makanan secara langsung Dari surga kepada suku bangsa Israel Mayonitas negara Arab Sudah menyadari itu Kemudian menjalin hubungan diplomatik Menjalin hubungan persaudaraan dengan masyarakat Israel Mungkin Selama ini kita terlalu under estimate Terlalu berpersangka buruk Kepada orang-orang Israel Mereka tetap lah manusia ciptaan Allah Manusia ciptaan Tuhan Yang butuh rasa respect Dan itu mulai disadari oleh sebagian besar negara Arab Negara Timur Tengah Yang kemudian menjadi hari Bahwa satu-satunya cara Menjaga perdamaian Adalah merangkul Orang-orang Israel Satu-satunya cara Untuk memelihara perdamaian dunia Adalah dengan memanggil mereka Dengan sebutan saudaraku Dan bukan sebagai musuhku Dan sebenarnya negara kita Negara kesatuan Republik Indonesia Itu begitu dirindukan Oleh orang-orang Israel Untuk menjadi sahabat Saya selalu mengatakan Jika Anda mencintai Palestina Jika Anda menginginkan kemerdekaan yang abadi dan kekal Untuk diperoleh oleh saudara-saudara kita di Palestina Maka pemerintah Indonesia Harus berhenti menganggap bahwa Komplik Palestina dan Israel adalah komplik agama Sebab itu bukan komplik agama Israel dan Palestina Ibarat dua saudara Dua bersepupu yang berebut tanah Dan Usdur sebenarnya pernah memulai sebuah langkah berat Untuk menjalani hubungan diplomatik Antara Indonesia dan Israel Namun beliau ditentang Namun mungkin perjalanan sejarah Harus mengejarkan kepada kita Pemerintah Republik Indonesia dan rakyat Indonesia Bahwa satu-satunya cara Untuk mengakhiri komplik Israel dengan negara-negara timur tengah Wabil khusus dengan saudara-saudara kita di Palestina Adalah merangkul Israel Atau dengan mengakui Israel sebagai negara berdolat Agar kita dapat berbicara satu neja Agar kita bisa sering berangkulan Yang berkata kepada pemerintah Israel Dan berkata kepada rakyat Israel Bahwa kita Pemerintah dan rakyat Indonesia Memandang mereka dengan tatapan yang sama Ketika kita memandang Saudara-saudara kita di Palestina Wallahi demi Allah Hanya cinta dan semangat kasih Yang bisa menaklukkan bangsa pilihan Allah Israel Nah saudara-saudara itulah dia video cuplikannya Tadi baru saja kita menyimak Video cuplikan apakah tanggapan Tentang pria ini Tentang Israel Walaupun dia beragama muslim Dia tahu Israel adalah Bangsa pilihan Tuhan Dan kita mendengar tadi bahwa Pria ini mengatakan bahwa Israel itu sangat istimewa Karena Tuhan telah membawakan bagi mereka Makanan ataupun roti dari surga Allah sendiri menyediakan Allah sendiri mengirimkan dari surga makanan Kepada Israel Saudara Betul Bahwa semua bangsa-bangsa dikasih Tuhan Semua manusia dikasih Tuhan Tapi Israel adalah Bangsa yang istimewa Israel adalah Bangsa pilihan Tuhan Dan bangsa ini Ada hari ini Karena Tuhan mengistimewakan Bangsa Israel Kalau kita melihat dari Perjanjian lama Dari sejarah Sampai saat ini Ada begitu banyak Bangsa-bangsa ingin Melenyapkan Ingin menghancurkan Israel Tetapi hari ini Bangsa ini tetap ada Bangsa ini tetap berdiri Kenapa? Karena Tuhan Ada di pihak mereka Dan memberikan mereka Kemenangan Saudara yang diberkati oleh Tuhan Biarlah kita sebagai rakyat Ataupun bangsa Indonesia Jangan kutuki bangsa ini Tapi berkatilah bangsa ini Maka engkau akan diberkati oleh Tuhan Karena Tuhan telah berfirman Dalam Alkitab Barang siapa yang memberkati Bangsa Israel Akan diberkati oleh Tuhan Ya tapi siapa yang mengutuki Bangsa Israel Mereka akan dikutuki Saya rindu Saya berdoa Bangsa Indonesia Tidak lagi mengutuki Bangsa yang diberkati oleh Tuhan Kalau engkau Kalau bangsamu Mau diberkati oleh Tuhan Kiranya Ada kata yang disampaikan Kita semua Rakyat Indonesia mendengar Bagi saudara yang menonton video ini Tolong supaya dipiralkan Dengan cara like Comment dan subscribe Dan juga share Supaya banyak orang-orang Indonesia Melihat video ini Tuhan memberkati kita Shalom